Intro Legenda Kawasi Gawunga Part 3 Usai berkata demikian, sang putri tiba-tiba jatuh pingsan. Melihat hal tersebut, laki-laki penjelmaan Raja Wali Merah yang sebatas sebagai pemuda gagah perkasa itu segera menghampiri dan menyentuh kening sang putri. Sungguh ajaib! Putri Bwege langsung siuman dan memeluk pemuda perkasa itu. Ia telah menyadari bahwa pemuda itu adalah ayah dari anaknya. Keduanya kemudian menjelaskan hubungan mereka kepada anak mereka. Pertanyaan bocah itu tentang siapa ayahnya pun sudah terjawab. Ternyata, ayahnya berasal dari langit perkasa yang bernama Kawasi Gawunga. Untuk merayakan kebahagiaan tersebut, Mereka membuat perjamuan sebagai tanda syukur dan perdamaian dengan memotong seekor kerbau. Setelah genap masa pembuangannya, putri Bwege bersama suami dan anaknya kembali ke perkampungan. Namun, sebelum diterima sebagai warga kampung yang sah, mereka harus melalui sebuah ujian yakni menapaki Lajasu, anak-anak tangga yang terbuat dari pedang yang sangat tajam. Jika mereka berhasil menapaki Lajasu itu tanpa terluka sedikitpun, keluarga dan keturunan mereka berhak memperoleh status Gai Mezel, bangsawan. Sebaliknya, jika terluka, mereka akan mendapat status Aziana, hamba sahaya. Alhasil, putri Bwege bersama suami dan anaknya berhasil menapaki Lajasu tersebut satu persatu tanpa terluka sedikitpun, sehingga mereka diterima kembali menjadi warga kampung yang sah dan seluruh keluarganya mendapat status Gai Mezel. Demikian cerita Kawasi Gawunga dari daerah Flores Tengah, Nusa Tenggara Timur. Pesan moral yang dapat dipetik dari cerita di atas adalah keutamaan sifat jujur sebagaimana yang ditunjukkan oleh si kakek penjelmaan burung Raja Wali Merah. Karena kejujurannya mengakui kehilafannya mencuri tuak anak itu, ia terbebas dari hukuman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.